Pembahasan ke-12 Tahun 4 Hijriah Pada tahun ke-4 Hijriah terjadi peristiwa Bi'ir Ma'unah yang artinya Sumur Ma'unah Dimana Pada peristiwa tersebut terbunuh 70 Qari' dari kalangan sahabat Pada tahun ini juga terjadi Perang Bani Nadir yang dikepung oleh Nabi SAW sampai Allah SWT membuat hati mereka Merasa takut Hingga akhirnya Nabi SAW mengusir mereka dari Kota Madinah dan pada peristiwa inilah Surat Al-Hashr diturunkan Pembahasan ke-13 Perang Muraishiah Pada tahun ke-5 Hijriah Nabi SAW keluar untuk Memerangi Bani Mustalik Kemudian beliau SAW Kembali ke Kota Madinah Dalam keadaan menang Dalam perjalanan perang tersebut Disyariatkanlah tayammum Dan juga terjadi fitnah dusta Yang dilakukan oleh orang-orang munafik Atas Ummul Mu'minin Aisyah Radiyallahu Anha Padahal Beliau adalah wanita yang Suci dan disucikan Hal tersebut tentunya Menjadi beban berat Atas beliau dan Rasulullah SAW Sampai Allah SWT Menurunkan pembelaan Atas beliau dalam surat An-Nur Dan orang-orang yang menuduh beliau Akhirnya dihukum cambuk Pembahasan ke-14 Perang Ahzab Pada bulan Syawal Tahun ke-5 Hijriah Terjadi Perang Khondak Atau yang dinamakan dengan Perang Ahzab Dimana Kaum Yahudi dan kaum Quraish Bersekutu untuk Memerangi Nabi SAW Dan para sahabatnya Maka berkumpulah 10.000 pasukan dari kaum Quraish Di antaranya Bani Sulaim Bani Asad Fizarah Ashja' Dan yang lainnya Kemudian Mereka berjalan menuju Kota Madinah Pada saat itu Salman Al-Farisi Radiyallahu Anhu Mengusulkan kepada Baginda Nabi SAW Untuk menggali parit Dan membuat benteng Yang dapat melindungi mereka Dari pasukan sekutu Maka Rasulullah SAW Pun keluar bersama 3.000 pasukannya Berlindung di kaki gunung Salah Dan menjadikan benteng Di bagian depan mereka Kau muslimin Meminta jaminan Keamanan Kepada Bani Kurilah Kabilah yang telah Menjalin perjanjian Sebelumnya dengan mereka Akan tetapi Kabilah tersebut Malah mencabut perjanjiannya Dan bergabung Bersama pasukan sekutu Kemudian Rasulullah SAW Mengutus Nu'im bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Untuk mendatangi mereka Dan pasukan sekutu Dan beliau berhasil Membuat makar Yang dapat merusak Hubungan di antara mereka Akhirnya Allah SWT Mengirimkan bala tentaranya Berupa angin kencang Yang membuat tenda-tenda Pasukan sekutu Berterbangan Dan menjadikan api Penerangan mereka padam Angin tersebut Berhasil memporak-porandakan Pasukan musuh Dan membuat mereka Lari ketakutan Sehingga mereka pun Terkalahkan Dan tidak mendapatkan Apa-apa dari Tipu daya mereka Setelah itu Nabi SAW Keluar menunggu Bani Quridah Dan menjadikan Sa'ad bin Mu'ad Sebagai hakim Atas mereka Dan dalam perang ini Turunlah surat al-Ahzab Pembahasan Ke-15 Perjanjian Hudaibiyah Pada tahun Ke-6 Hijriah Nabi SAW Keluar bersama 1400 orang sahabatnya Hendak menunaikan Ibadah umrah Tadkala beliau Tiba di Hudaibiyah Hudaibiyah adalah Sebuah desa Yang terletak Di bagian utara Kota Madinah Ternyata Kaum Kuris Menghalangi mereka Untuk memasuki Kota Makkah Akhirnya Nabi SAW Membuat perjanjian Dengan mereka Untuk tidak Melakukan Gencatan sejata Selama 10 tahun Dan hal tersebut Merupakan Kemenangan yang nyata Bagi kaum Muminin Allah SWT Berfirman yang artinya Sesungguhnya Kami telah Memberikan Kepadamu Kemenangan yang nyata Di antara perkara Yang menjadi Kesepakatan dalam Perjanjian tersebut Adalah Bahwa kaum Kuris Mengizinkan Kaum Muminin Untuk memasuki Kota Makkah Dan melaksanakan Ibadah umrah Pada tahun Yang akan datang Maka Umrah Al-Qadha Atau Umrah Pengganti Dilaksanakan Pada bulan Tulqa'dah Tahun Ketujuh Hijriyah Pembahasan Ke-16 Perang Khaybar 20 hari setelah Kepulangan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Hudaybiyah Beliau keluar Menuju Khaybar Yang terletak Di sebelah Utara Kota Madinah Beliau Mengapung Kaum Yahudi Selama 20 malam Kaum Muslimin Berjuang Dalam Perang Tersebut Dengan Perjuangan Yang serius Ketika Kaum Yahudi Yakin Bahwa Mereka Akan Kalah Mereka Pun Meminta Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Berdamai Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menerima Permintaan Tersebut Dengan Perjanjian Sebagai Berikut Darah Mereka Tidak Akan Ditumpahkan Dan Mereka Keluar Meninggalkan Khaybar Dengan Membawa Pakaian Saja Kemudian Mereka Dipekerjakan Atas Tanah Mereka Dan Mengambil Setengah Dari Hasilnya Pembahasan Yang Ketujuh Belas Kedatangan Ja'far Bin Abi Talib Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sedang Berada Di Khaybar Datanglah Abu Hurairah Dalam Keadaan Telah Memeluk Agama Islam Dan Juga Ja'far Bin Nabi Talib Sebab Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Bersama Orang Orang Yang Hijrah Ke Negeri Habasha Pada Waktu Itu Mereka Pun Menjumpai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Khaybar Dan Datang Pula Secara Bersamaan Orang Orang Dari Kabilah Ash'ari Iaitu Abu Musa Dan Sahabat Sahabat Nya Radiyallahu Anhum Ajma'in Anhum